Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Azhar Askiya di acara UKPM Teknoka Nah pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton film Pulau Plastik Nah kali ini saya nggak bakal nonton sedia nih Saya akan mengajak pemimpin umum UKPM Teknoka Ada Kak Andri Pasetio, Kak Andri bagaimana kabarnya Kak? Halo, sehat-sehat Gimana Kak, sehat Kak? Ya sehat lah Alhamdulillah Nah saya juga ngajak ini nih kru yang lain yaitu pemimpin redaksi daring kita Mbak Anissa Pertiwi Halo Mbak Anissa, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah Mbak Lancar Mbak kuasanya Alhamdulillah Pandri udah nonton film Pulau Plastik belum Kak? Jujur ya, aku belum pernah nonton trailernya ataupun ininya ya Karena di Lampung sendiri nggak ada gitu Film Pulau Plastik Mungkin nanti kita nonton di Palembang ataupun Tangerang ya Film ini sudah ada yang sama dengan seperti film Kinipan Kalau kemarin film Kinipan ditayangkan di Lampung Lebih tepatnya di Unila Teknokra yang mengadakannya pertama kali Nah, kali ini di Lampung tidak diadakannya film Pulau Plastik ini Jadi karena berhubung belum ditayangkan, jadi kita akan nonton trailernya dulu nih Gimana nih gambaran film ini Saya akan menjelaskan sedikit Pulau Plastik ini merupakan kerjasama antara Sinema Picture, Kopernik, Aka Rumput, dan West Dog Nah, penayangan perdana film Pulau Plastik ini bertepatan dengan peringatan Hari Bumi Sedunia Tujuannya untuk mengajak masyarakat Indonesia agar menjaga bumi sebagai satu-satunya tempat tinggal Film ini disperadari oleh Dandi Laksono dan Rahung Nasution Nah, nggak sabar nih, langsung aja ya kita mulai ya Gimana kak, udah siap? Oke, ayo Sampai lalu yang disediakan Gila ini di laut nih Ini banyak banget ya sampahnya ya Aduh-duh Aduh Dicabut gitu ya Penyu Penyu bukan sih? Tau salah Kura-kura ya Tau ya Ini brand di Indonesia tak? Baru tau loh Maksudnya separah ini gitu Benar-benar Siap-siap ya Hancudnya Kesempatan Terвод Yang sudah namanya S... Nampai ngaduh Nah, nanzuh Jangan uang senapa ke Indonesia Indonesia bukan tempat tampannya Amerika Mastur Saya nonguh ini Melem Ini kali ya, produk Amerika mungkin Sampah plastik Amerika Ngalirnya ke ini kali ya Ke Indonesia ya, makanya ada Gerakan penolakan begitu Semacam impor sampah itu Dari negara maju ke negara berkembang Dan itu pun, lihat dah, kita makan Apapun sekarang, udah ada mikroplastiknya ya Kayak keren nih, kalau kita buat gerakan seperti ini Boleh sih Jadi mulai dari sini Hei Ibu Susi Keren sih Udah tanya dari 2-2 April tapi kita Nggak bisa nonton nih, terbatas Iya, sedih banget, udah pengen nonton Nah itu tadi ya Sebenernya saya masih makin penasaran sih Pengen nonton fullnya gitu Nggak puas kalau cuma trailer-nya doang Nah Berapa nih kak yang sana kita bakal bisa nonton nih Nanti mungkin bakal kita kabarin Kalau misalnya udah ada di dekat-dekat ini Ada penanyangan film ini Ini kak Nginikmati oleh para wisatawan gitu Iya, terkait hal itu Mungkin aku sendiri punya pengalaman ya Banyak gitu terkait Pantai gitu Dan Setiap pantai yang aku kunjungi Nggak mungkin nggak ada sampah plastik gitu Pasti akan selalu ada sampah plastik Di pantai-pantai yang ada di Kabupaten yang ada di Lampung ini ya Mungkin aku pernah kayak ke Tanggamus Ke Lampung Selatan Ataupun pesawaran gitu Maupun pesisir barat gitu Yang notabene-nya Itu adalah spot-spot untuk turis ya Tapi Di situ sendiri banyak gitu Sampah-sampah plastik Entah itu dari Aku nggak Apa ya Menyalahkan warga lokal Ataupun wisatawan gitu Tapi Yaitu sampah plastik ya dari kita gitu Dan itu Yang Aku sangat sayangkan banget sih Hal Dari hal tersebut gitu Ini Mbak Ke Mbak Nisa Kan tadi Ini ya Mbak Kita lihat ada Bagian Tadi kalau nggak salah Kura-kura atau penyuk gitu Itu kan Ini ya Karena Pendampak dari ini Apa Dari plastik sendiri Kalau menurut Mbak Nisa gimana nih Untuk Keberlangsungannya hidup Para satwa di laut itu Ya Kasian juga ya Karena satwa di laut itu Pastikan bergantung sama Lautan gitu Sama ekosistem yang ada di lautan Dan sedangkan Sampah itu tuh Mengalir Ternyata kan Memang kita kalau membuang sampah Bukan Kebanyakan ya Orang membuang sampah itu Gampangnya Tinggal dialirin aja tuh Di sungai Terus Sungai itu pasti Menujunya tuh ya Ke lautan Nah disitu Sampah itu berkumpul Nah tadi itu mungkin Tadi yang dijelaskan sama Andre tadi Pengalamannya Di Lampung itu Pantai-pantai Cimar gitu Mungkin ya dari situ juga Dari Sampah-sampah yang dibuang Dari Sungai Kasian banget sih Ngeliatnya kan Mereka itu Memang bergantung sama Lautan Terus habis itu Tempat hidupnya dirusak Siapa lagi gitu Mungkin ya Kita juga salah satu Oknum yang merusak Limpungan itu Tanpa kita sadari gitu Karena Kita setiap hari Makan Beraktifitas Segala macem kita tuh Tanpa sadar kita Memproduksi sampah juga Sampah itulah Yang ada di lingkungan kita Tadi kita lihat juga kan Ada kayak Penelitian itu Dalam ikan itu Ada kayak Apasihnya warna merah itu Kayaknya itu Berbahaya dari pasti Gak kebenaran juga sih Kalau kita makan Kayak gitu Gimana rasanya Ini nih Kak Andre Tadi kan ada Di Apa ya Bagian Satu menit lewat Setu detik itu kan Ada bagian Kalau gak salah Ada bapak-bapak Yang bilang Donald Trump Jangan buang sampah Ke Indonesia gitu kan Nah kalau menurut Cerita Andres ini Bisa jelasin gak kita Maksudnya apa Di scan itu Iya ya Dari sini tuh Mungkin Yang aku tangkap Kalau dari Apa Donald Trump Jangan buang Sampah ke Indonesia Ataupun Amerika Jangan buang sampah Ke Indonesia itu Bisa diasumsikan Sebagai Kita gak Kita gak bisa Pungkir ya Bahwa Amerika sendiri pun Adalah negara Besar Dengan jumlah Penduduknya Mungkin aku Bisa di crosscheck Nanti jumlah Penduduknya bisa Lebih besar ya Dari kita Dan Kalau kita Lihat Produk-produk Yang ada Di Amerika pun Itu pun Menggunakan Plastik dalam jumlah Yang sangat besar Aku yakin Dan Tidak Menutup kemungkinan Bahwa Impor-impor Sampah plastik itu Dilakukan Oleh negara tersebut Karena negara tersebut Adalah negara Adidaya Negara besar Negara yang memiliki Power Dibanding Negara kita Yang Sebenarnya Kita punya Power Cuma Power yang kita gunakan Ini tuh Kayak gimana Kita gak Mengeluarkan power itu Untuk Melawan Jadi Orang-orang Birokrat Orang-orang Atas itu Tidak ada Kuasa Penuh Untuk Melawan Bahwa Impor sampah plastik itu Bisa sebenarnya Cuma Dari kitanya sendiri Yang Tidak Dapat Melawannya Menurut Aku itu Sizar Iya Kayaknya Banyak juga Masyarakat itu Yang belum tahu Kalau Misalnya Ternyata Tempat kita Bisa jadi Tempat Buang Sampah Negara lain Kalau dari Mbak Nisa Sendiri Edukasi Buat Masyarakat Tentang Sampah Kalau Menurut saya Ini Banyak Yang belum tahu Tentang Sampah ini Kalau udah Nyampe ke Indonesia Dari Amerika Nah dari Mbak Nisa Sendiri Gimana Cara Menyampaikan ke Masyarakat Tentang Sampah Yang dari Amerika Ya Memang Tadi Sudah dijelaskan Sudah Sedikit Sama Andre Kalau Memang Negara-negara Maju Punya Power Buat Melakukan Hal Disebut Karena Mereka Kan Negara Yang Industrinya Sudah Berkembang Pesat Selalu Berkembang Sedangkan Indonesia Sebagai Negara Yang Masih Berkembang Kayak gini Pasti Diiming-imingin Uang Itu Pasti Bakal Kayak Oke Gak 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 Produk-produk Sampah Dari Dari Luar Negeri Dari Negara-negara Maju Masuk Karena Memang Mereka Juga Kan Ini Ada Imbalan Buat Kita Menampung Sampah Tersebut Dan Memang Disitu Dari Yang Saya Baca-baca Itu Memang Belum Ada Pembatasan Antara Mana Yang Sampah Mana Sampah Yang Bisa Dilawur Ulang Mana Sampah Yang Berbahaya Mungkin Buat Edukasi Ke Masyarakat Sendiri Memang Kita Sebenarnya Dari Dari Diri Sendiri Dulu Kita Harus Mengedukasi Dari Diri Kita Sendiri Dulu Jangan Gunakan Sampah Misalkan Kalau Kita Makan Usahakan Kita Jangan Membawa Sampah Kita Mungkin Bisa Membawa Tempat Makan Sendiri Atau Minum Minum Kan Kita Kalau Pakai Plastik Air Minum Minum Itu Kan Gak Bisa Diproduksi Lagi Gak Bisa Daur Ulang Lagi Kita Gunakan Thumbler Terus Tempat Makan Sterofoam Itu Juga Berbahaya Tindari Hal Hal Semacam Itu Dari Hal Kecil Karena Sampah Itu Kalau Ditimbun Juga Gak Baik Dibiarkan Juga Gak Baik Terus Dibakar Juga Gak Baik Karena Benar Sampah Ini Bahaya Banget Tapi Kita Gak Bisa Lepas Dari Sampah Mungkin Hal Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Mengurangi Dulu Intensitas Kita Dengan Sampah Tersebut Terutama Dengan Dari Situ Dulu Kita Berangkat Tadi Mbak Nisa Nyinggung Masalah Ini Sampah Bisa Jadi Tepat Nyakit Kalau Dari Mbak Nisa Sendiri Kan Tadi Kita Nihat Di bagian Scan Itu Ada Ini Kan Fabrik Itu Yang Nguarin Aset Dari Pembakaran Sampah Itu Nah Kalau Mbak Nisa Seberapa Bahayanya Sampah Klasik Ini Buat Masyarakat Indonesia Bahaya Itu Bahaya 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 Beneran Ya Karena Dari Riset Dari Hal Yang Saya Baca Salah Satunya Sampah Yang Ditimbun Sampah Yang Ditimbun Itu Lama Kelamaan Bisa Menyebabkan Ledakan Dari Gas Metan Yang Berlacun Saya Tidak Seberapa Paham Tentang Hal Itu Cuman Yang Saya Tahu Sebagai Orang Awam Yang Tahu Soal Itu Bahaya Banget Dan Itu Dari Proses Pembusukan Dari Proses Pembusukan Yang Ditimbun Kalau Dibakar Pasti Lebih Bahaya Lagi Sampah Kan Memang Dari Dulu Kita Tidak Boleh Bakar Sampah Tidak Boleh Bakar Sampah Karena Memang Asetnya Itu Bisa Menimbulkan Polusi Buat Kita Pokoknya Intinya Penggunaan Sampah Dan Sampah Sampah Yang Ada Di Indonesia Ini Dan Ada Yang Ada Di Lingkungan Kita Ini Jadi PR Besar Buat Kita Semua Benar Juga Dari Lingkungan Saya Sampah Banyak Yang Orang Sampah Dibakar Tidak Mikirin Tetangganya Keganggu Dengan Asap Baunya Mengganggu Sekali Ini Penting Banget Kita Mulai Dari 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 Ini Kak Tadri Kan Tadi Kita Udah Lihat Itu Kan Ada Juga Di Bagian Tadi Ada Scan Kalau Sedotan Pasir Itu Kan Banyak Banget Ditemuin Nah Dari Kak Andres Sendiri Gimana Tipsnya Cara Kita Mengurangi Pemakaian Sampah Plastik Terus Agar Laut Kita Bersih Juga Dari Kak Andres Sendiri Gimana Ya Dari Aku Sendiri Lebih Tepatnya Mulai Dari Hal Kecil Benar Kata Nisa Tadi Kurangi Sampah Plastik Penggunaan Plastik Kayak Mungkin Misal Kalau Kepantai Itu Kalau Bisa Usahakan Jangan Membawa Minuman Yang Kemasannya Itu Dari Plastik Kayak Mungkin Cup-cup Yang Itu Yang Kita Tahu Mungkin Kalau Bisa Mulai Dibawa Botol Sendiri Ataupun Tumbler Yang Bisa Kita Cuci Sediri Ataupun Kotak Makan Dibanding Menggunakan Steroform Tidak Menutup Kemungkinan Juga Kalau Kita Melakukan Hal Kecil Itu Akan Berdampak Luar Biasa Mungkin Kita Sendiri Sudah Menerapkan Di Teknokras Sendiri Untuk Mengurangi Penggunaan Sampah Plastik Itu Bakal Menjadi Trigger Sebenarnya Untuk Mahasiswa Lain Ataupun Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Menggunakan Sampah Mengurangi Mengurangi Penggunaan Sampah Plastik Seperti Itu Biasanya Ini Kalau Ketika Di Pantai Ada Acara Event Pasti Banyak Menggunakan Plastik Kalau Tadi Kita Lihat Di Ini Di Scan Itu Yang Dibalik Sudah Mulai Kegerak Nya Kalau Dari Mbak Nisa Sendiri Gitu Apa Alternatif Apa Pengganti Plastik Itu Kalau Misalnya Kita Nggak Ada Event Jadi Bawa Barang Barang Misalnya Ngasih Hadiah Jadi Mbak Nisa Apa Alternatif Yang Buat Ganti Dari Plastik Itu Kalau Alternatif Kita Buat Mengurangi Sampah Sebenarnya Banyak Ya Ada Event Misalnya Di Pantai Oh Event Kayak Gitu Ya Biasanya Kan Misalnya Plastik Plastik Maksudnya Itu Waktu Di Event Kayak Gitu Sampah Yang Buat Dikonsumsi Buat Makanan Atau Yang Buat Makanan Mbak Ya Sebenarnya Kalau Pakai Sampah Plastik Itu Memang Lebih Praktis Ya Orang Itu Mikirnya Kayak Gitu Kalau Kita Punya Kegiatan Udah Pakai Sterofum Aja Karena Memang Gampang Aja Setelah Itu Tinggal Dibuang Tapi Ya Setelah Itu Enggak Dipikirkan Lagi Gitu Gimana Dampaknya Buat Lingkungan Sedangkan Sampah Sterofum Itu Memang Gak Bisa Dipakai Lagi Mungkin Ya Hal Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Ya Agak Sedikit Ribet Agak Sedikit Ribet Buat Kita Kalau Misalkan Punya Event Di Pantai Terus Habis itu Ada Sesi Makan Makan Ya Mungkin Bisa Bilang Ke Pengunjung Atau Yang Datang Ke Event Tersebut Buat Bawa Tempat Makan Masing-masing Gitu Kayak Di Teknokra Juga Kan Menerapkan Yang Kayak Gitu Kan Buat Bawa Tambler Masing-masing Buat Bawa Tempat Makan Masing-masing Gitu Kalau Bisa Ketika Kita Makan Di Teknokra Buat Mengurangi Sampah-sampah Tersebut Memang Terkesan Kayak Sedikit Ribet Memang Cuman Kembali Lagi Kalau Misalkan Kita Tetap Tetap Ke Buat Udah Gak Apa Cari Yang Yang Enak Gitu Pakai Sampah Pakai Sterofo Atau Yang Bisa Dibuang Langsung Ya Itu Asyian Sama Lingkungan Kita Ya Mungkin Automatifanya Juga Ini Mbak Kalau Ada Wadah-wadah Yang Terbuat Dari Roten Oh Iya Mbak Mbak Selain Mendekati Kearifan Lokal Kita Juga Kayaknya Justru Lebih Elegan Gitu Gak Si Mbak Ya Kayak Kotak Gitu Tapi Terbuat Dari Roten Itu Nyaman Roten Kayaknya Itu Bagus Si Kalau Misalnya Mbak Kalau pakai Kertas Nasi Tau Mbak Kertas Nasi Bungkus Itu Itu Ramah Lingkungan Gak Si Mbak Kertas Nasi Itu Bukannya Kertas Itu Sama Aja Ya Karena Kertas Itu Kan Diproduksi Juga Dari Penebakan Pohon Kayak Gitu Ya Mungkin Ini Mungkin Buat Teman Teman Semua Para Penonton Nah Jika Kita Ada Event Di Pantai Memang Seru Kita Melakukan Event Di Mungkin 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 Kita Bisa Menumbuhkan Rasa Kecintaan Kita Terhadap Paut Kita Dan Mengajak Teman-teman Kita Mengingatkan Teman-teman Kita Ketika Menggunakan Sampah Mungkin Seperti yang Sudah dipaparkan Kak Andri Kita harus Membuat Tumblr Itu penting Daripada Kita Menggunakan Aqua Plastik Itu Yang sekali Pakai Mungkin Langsung Dari Kak Andri Harapannya Setelah Masyarakat Menonton Film Ini Apa Yang Diharapkan Dari Kak Andri Sendiri Ya Sebenarnya Harusnya Aku gak Muluk-muluk Film Ini Sebagai Bentuk Cerminan Sama Kita Bahwa Sampah Plastik Itu Pasti Dari Kita Dari Manusia Gak Mungkin Dari Hewan Bahkan Pernah Juga Dengar Kalau Sampah Itu Sudah Nyampai Ke Palung Terdalam Yang Pernah Dijelajahi Manusia Sekitar 11.000 Kilometer Dari Bawah Dasar Laut Dan Itu Sudah Parah Banyak Bumi Ini Sedang Gak Baik Baik Saja Bahkan Ada Survei Yang Mengatakan 2050 Akan Lebih Banyak Sampah Plastik Dibandingkan Ikan Berarti Kita Punya Kuasa Apa Untuk Tidak Mungkin Setiap Harinya Memakan Plastik Wajar Mungkin Kalau Nanti 2050 Kedepan Ataupun Tahun Tahun Yang akan Depan Akan Banyak Orang Yang Meninggal Karena Penyakit Penyakit Yang Disebabkan Oleh Sampah Plastik Maaf Kata Umur Kita Semakin Pendek Sebenarnya Itu Gara Gara Sampah Plastik Yang Kita Makan Kita Menuai Karmanya Sendiri Apa Yang Kita Tabur Yang Kita Tua Seperti Pada Prinsip Harapanku Kurangilah Sampah Plastik Mulai Diterapin Penggunaan Bahan Bahan Yang Memang Akan Hanya 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 Ninggalin Jejak Dan Gambar Kalau bisa Jangan Meninggalkan Sampah Itu Yang Aku Harapkan Buat Orang Ketika Menonton Film Ini Sangat Beruntung Sekali Orang Yang Di Bioskop Kota Punya Tempat Untuk Menonton Dibanding Kita Yang di Lampung Belum Ada Semoga Ada Kedepan Itu Aja Mungkin Nah Kalau dari Mbak Nisa Sendiri Sebagai Pemimpin Redaksi Kalau Sudah Tandang Mbak Nisa Sendiri Mengenai Film ini Apa Mbak Dan harapan Cukup Kelihat Dari Cuplikan Yang Sekitar Dua Menitan Dua Menitan Dari Film Tersebut Itu Aja Udah Kelihatan Dari Langkuman Dari Film Tersebut Banyak Hal Yang kita Tidak Tau Yang kita Tau Di lingkungan Kita Baik-baik Aja Padahal Di luar sana Ada tumpukan Sampah Yang kayak Pulau Yang kita Tidak Tau Tempat Itu Ada Dimana Dan Ternyata Tempat Itu Ada Di Sini Ada Di Indonesia Mungkin Aja Ada Di Lampung Pulau Plastik Tersebut Ada Di Lampung Tapi Kita Tidak Pernah Ketempat Itu Itu Bisa Jadi Trigger Buat Kita Sendiri Buat Udah Kurangin Aja Penggunaan Sampah Karena Memang Bener Deh Kita Setiap Harinya Sampah Plastik Itu Kayak Kita Makan Yang Tidak Bawa Pulang Ke Kosan Itu Pasti Ada Sampah Jadi Kita Memproduksi Sampah Sama Waktu Memproduksi Sampah Kayak Kita Makan Kayak Kita Mengonsumsi Makanan Dan Ya Dari Film Tadi Itu Kan Ada Mungkin Yang Bilang Kalau Di Beberapa Tahun Yang Akan Datang Tidak Memungkinkan Kalau kita Bakal Mengonsumsi Sampah Itu Sendiri Dari Dari Ikan-ikan Yang Udah Ada Di Laut Itu Sekarang Udah Terkontaminasi Sama Sampah-sampah Tersebut Jadi Bisa Aja Kita Suatu Saat Kita Makan Makan Ikan Tapi Isinya Itu Bukan Gizi Tapi Malah Isinya Racun Dari Sampah-sampah Yang Mungkin Dari Kita Sendiri Jadi Top Penggunaan Sampah Plastik Mulai Dari Dari Kalau Teknokra Memang Dari Dulu Kita Memang Concern Sama Hal-hal Berbau Lingkungan Dan Mungkin Teknokra Sebagai Media Bisa Jadi Tempat Untuk Mengampanyekan Masalah Lingkungan Ini Masalah Plastik Apalagi Kita Generasi Buda Kita Anak Buda Kita Yang Suatu Saat Masih Akan Menikmati Indonesia Ini Menikmati Lingkungan Ini Jadi Kita Yang Harus Sadar Diri Kita Sadar Diri Kita Pakai Lingkungan Ini Kita Harus Menjaga Lingkungan Ini Terima kasih Mbak Nisa Buat Teman-teman Mungkin Kita Bisa Memulai Gerakan Mulai Dari Sekarang Yaitu Tolak Sampah Klasik Sekali Pakai Nah Iya Sih Itu Benar Juga Yang Kata Mbak Nisa Itu Harapan Dari Pemimpin Umum Kita Dan Pemimpin Daring Kita Nah Kalau Dari Saya Sendiri Harapan Saya Ketika Masyarakat Indonesia Menonton Film Ini Ini sih Sedang aja Saya Pengen Misalnya Saya Pernah Yang saya Tahu Ketika Saya Nonton Film Korea Itu Ada Pembagian Sampahnya Ketak Sampahnya Itu Misalnya Digambari Ini tempat Botol Ini tempat Sampah Yang bisa Dari ulang Atau Sampah Yang Berbahaya Ketika Dari ulang Atau Bagaimana Nah Juga Saya Pernah Nonton Sebuah Vlog Youtuber Gitu Kalau Misalnya Kayak Gini Hari Selasa Itu Khusus Untuk Sampah Plastik Yang Botol Atau Kaleng Nanti Ketika Hari Dikutnya Itu Beda Lagi Kalau Menurut Saya Bagus Pengen Juga Ketika Indonesia Mengatakan Seperti Itu Apalagi Dalam Lingkungan Laut Semoga Satwa Laut Kita Tidak Terganggu Lagi Oleh Dampak Plastik Ini Terima Kasih Mbak Nisa Kak Andre Yang Sudah Menonton Trailer Ini Banyak Informasi Yang Saya Dapet Setelah Dari Notan Ini Berdiskusi Sama Kak Andre Dan Mbak Nisa Mungkin Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ini Kirim Ke Email Teknokra Atau DM DIG Teknokra Akan Mau Isu Apa Yang Akan Kita Bahas Atau Ada Saran Sendiri Mengenai Isu-isu Yang Ada Di Indonesia Atau Di Luar Negi Itu Boleh Oke Teman-teman Terima Kasih Sudah Membersamai Kami Dari Kami Kita Akan Memulai Gerakan Tolak Sampas Kalipakai Dari Sekarang Oke Jangan Jangan Lupa Ingatkan Teman-teman Kalian Saudara-saudara Kalian Keluarga Kalian Untuk Melakukan Gerakan Tolak Klasik Sekali Pakai Oke Terima kasih Sampai jumpa Lagi Terima kasih Kak André Kek André Kek André Manisa Sama-sama Zara Sapai Sampai Terima kasih.